Ya, berkenalkan. Saya tadi sudah diberkenalkan oleh Pak Buas. Suara saya kedengeran ya. Kedengeran. Oke, nama saya Limex. Saya tinggal di Cirepon. Saya ada di dalam grupnya Pak Buas, juga Ibu Lili. Nah, yang akan saya sharing adalah produk yang sehari-hari saya pakai. Untuk saat ini, sehari-hari saya pakai hot gel atau pasta gigi. Terus kemudian sikat giginya sudah pasti. Dan mungkin masker. Ya, saya mulai untuk yang pasta gigi atau odel. Di sini saya mau menyampaikan apa yang saya rasakan saja. Kalau untuk istilahnya isi daripada produk tersebut mungkin sudah banyak yang menyampaikan. Ya, yang pasti kalau di pasta gigi ada dua bagian yang terpenting yaitu ekstrak teh hijau dan propolis. Nah, cuman saya nggak akan membahas itu. Saya cuman akan membahas yang saya alami saja. Ya, yang pertama, waktu saya menerima, pertama kali menerima pasta gigi toothpaste ini, saya kebetulan lagi sakit gigi, lubang, gigi berlubang. Cuman saya males juga ke dokter gigi karena masa pandemi ini. Jadi, saya iseng-iseng, coba toothpaste itu saya keluarkan kira-kira sebesar biji jagung. Dan kemudian saya tempelkan di lubang gigi saya. Sakit. Memang pertama setelah saya tempelkan itu rasanya sakit sekali. Sampai nggak kuat, saya kumur-kumur. Tapi saya percaya bahwa ini proses. Jadi, saya ulang. Saya pencet lagi kira-kira sebesar biji jagung. Saya masukkan. Benar. Sakitnya nggak seperti yang pertama. Tetapi sudah mulai berkurang dan nyaman. Hari berlanjut, malam hari saya gosok gigi. Seperti biasa. Saya gosok gigi seperti biasa. Saya heran waktu pagi bangun. Ternyata saya nggak menderita batuk sama sekali di malam hari yang biasanya sehari-hari itu saya alamin. Jadi, saya bangun pagi itu dengan nyaman. Tidak tanpa rasa batuk sama sekali. Kemudian aktivitas juga berjalan dengan lancar. Saya tanya ke aplain. Kok saya bisa tiba-tiba nggak ngerasa batuk? Ya mungkin dari pasta gigi itu karena mengandung propolis. Berarti sudah ada dua kehebatan yang ditampilkan oleh Atomi. Pertama kali saya coba produk Atomi. Satu tadi untuk obat lubang. Yang kedua menyembuhkan saya dari batuk. Nah, yang ketiga yang saya rasakan itu yang pasti seger, fresh, terus kemudian bersih, keset, dan lebih enteng. Nggak tahu ya, mungkin saya nggak sadar ada karang-karang gigi yang mulai tumbuh, tapi jadi rontok, mungkin jadi rasanya lebih enteng. Lebih nyaman untuk mengungkapkan atau untuk berbicara. Dan yang pasti, walaupun sedikit saya ada bau mulut, tapi setelah rajin bergosok gigi dengan Atomi toothpaste, bau mulut itu hilang. Bebas. Nah, fungsi yang lain selain di sekitaran gigi dan mulut, ternyata produk pasta gigi ini juga mampu untuk tangan yang mungkin apa ya, kena radiasi, kimia, sabun-sabun yang dipakai. Jadi tangan itu bisa merah-merah, kadang-kadang terluka. Ketika digosokkan dengan toothpaste itu nyaman, dan kalau sudah dua-tiga hari, warna merahnya berkurang. Kembali mulus, kembali seperti warna kulit asalnya. Itu pengalaman yang lain selain seputaran gigi dan mulut. Mungkin itu yang kemudian pasangannya, sikat giginya. Pertama kali saya juga terima, saya ngerasa heran, karena biasanya saya pakai yang agak panjang. tempat bulunya agak panjang. Ini kecil. Saya pikir tadinya untuk anak-anak kecil. Tapi ternyata memang enggak. Itu untuk orang dewasa, dan bentuknya memang kecil. Dan ternyata itu ada fungsinya untuk menjangkau daerah yang susah. Terus bulu-bulunya saya perhatikan lembut sekali dibanding pasta gigi yang selama ini saya pakai. Dan itu nyaman. Sehingga gusi tempat nempelnya gigi itu juga terjaga. Karena saya punya sedikit masalah, gusinya itu agak tertarik akibat kata dokter gigi, akibat gosok gigi yang terlalu penceng. Jadi gusinya, dagingnya itu menggeser. Setelah pakai ini, setelah pakai sikat gigi ini, semua kondisi gusi baik gigi menempel dengan normal. Nah, yang terakhir, yang sehari-hari mungkin saya pakai adalah masker. Masker. Masker ini juga punya keunikannya. Masker anti-debu. Ya, anti-debu. Itu ada keunikannya. Keunikannya, masker ini terbuat tipis bahannya. Jadi ketika dipakai itu enggak kerasa ada beban atau memakai masker. Seolah-olah bebas. Apalagi kalau saya suka bekerja mungkin mengeluarkan keringat ya, sampai di muka. Itu kalau sudah ada keringatnya sedikit-sedikit, waduh itu nyaman sekali. Malah nempel. Enggak kerasa benar pakai masker. Yang saya rasakan yang lain juga, dengan masker ini, suara kita ngobrol apa sekalanya tidak terganggu sama sekali. Tetapi debu enggak masuk. Jadi, muka kita yang tertutup masker, rasanya tetap nyaman, bersih. Itu saja. Mungkin sekian dari yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih Pak Buas. Oke, keren. Pak Limeks, thank you ya untuk sharingnya. Cik Lili ketawa. Cik Lili happy banget ya. Pak Limeks sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa dari produk-produknya Atomi. Nanti teman-teman kalau kepengen penasaran, kepengen tahu lebih dalam lagi, nanti bisa ada sesi tanya-jawab ya. Nanti teman bisa nanya ke Pak Limeks dari segi lain ya. Ya, silahkan saja. Supaya itu bisa saling melengkapi. Oke, very good Pak Limeks. Thank you. Nah, selanjutnya ya, saya persilahkan Ibu Monika ya. Ibu Monik dari Serpong. Terima kasih banyak nih Ibu Monik. Awalnya ragu-ragu, awalnya takut, tetapi akhirnya memutuskan. Oke Pak Buas, saya mau sharing. Tapi sebelum pernah, selamat sore semuanya. Luar biasa ya. Pak Buas, Bu Lili, Pak Limeks, dan para Atomian sekalian, para Nidia Pisi. Selamat sore. Ya, selamat sore juga, Bu Ria. Ya Pak, saya mau testimoni tentang Ailutein yang digunakan oleh anak saya. Anak saya sejak kelas 2 sudah berkasamata. Awalnya, saya senang sekali dengan wali kelasnya yang sangat care dan peduli dengan anak. padahal baru hari ketiga di kelas 2, anak saya kan tinggi bongsor. Jadi, dia dikasih duduk paling belakang. Nah, berhubung dia nggak kelihatan, otomatis miring kiri, miring kanan, dia nggak kelihatan, akhirnya maju ke depan kelas. Hari pertama, hari kedua, dia langsung dipindahkan ke bagian depan di depan meja guru wali kelas. Hari ketiga, dia ngomong sama anak saya waktu pulang sekolah. Ryan, besok orang tua kamu suruh ke sekolah ya. Aduh, saya kaget waktu anak saya pulang sekolah. Mami, mami disuruh ke sekolahan oleh Bu Amel, katanya besok. Saya kaget, saya pikir anak saya sangat nakal. Halo? Ternyata, Pak, nggak ada suara, Pak? Ada, ada, ada. Tidak, Bu. Oh, iya. Ternyata, pas saya sudah menghadap Ibu Amel, Bu Amel bilang, Mami Ryan, katanya, coba deh anaknya dibawa ke dokter mata, katanya. Keliatannya dia ini bermasalah dengan matanya. Dia bilang gitu. Oh, gitu, Bu. Aduh, terima kasih banyak ya, Bu Amel. Baru tiga hari sekolah di kelas duanya Bu Amel, udah langsung notis kalau anak ini ada kelainan di mata. Pulang sekolah, langsung saya daftar, saya bawa Sincaroles di Gading Serpong. Tetapi, berhubung udah sore untuk jam dokter udah nggak ada. Jadi, buat besok paginya. Setelah rangkaian tes-tes-tes segala macem, bener. Dia yang satu minus, yang satu silinder 125. Terus, dia nambah-nambah terus minusnya. Baru, 2018 kan saya join Atomi waktu bulan Juni. Nah, waktu itu saya sempat PO ke Pak Boas yang Ailutein. Dia kelas lima minum Ailutein sebotol. Lalu, untuk botol kedua, kebetulan dia sedang main-main-main-main, kacamatanya jatuh, jatuh dan tertindih oleh badan dia, otomatis framenya patah. Nah, pas framenya patah itu, saya bawa ke dokter. Terus, dokter bilang, ini, kok kayaknya sudah gak rabun lagi, Bu, dan gak ada si lidernya. Saya kurang yakin, dokternya memang, dokter masih sangat muda. Jadi, curiga juga, apa iya dokter ini bisa. Akhirnya, saya bawa optik yang langganan saya. Dia kebetulan punya alat periksa mata yang baru, baru benar-benar keluaran Jermani, baru gitu. di tes sana-sini, benar-benar, puji Tuhan, hanya dua botol minum obat dan berkat kacamatanya patah, ketahuan bahwa silindernya sudah tinggal 75, minusnya sudah 0. Nah, sejak itu anak saya sudah tidak mau minum, sudah tidak mau berkacamata lagi, soalnya kata dia kacamata beban. Cukup dari kelas 2 hingga kelas 6, dia pakai kacamata. Sekarang, dia sudah kelas 8, mau naik kelas 9, jadi selama kelas 7 hingga kelas 8 saat ini, dia tidak mau berkacamata. Dan saya sempat tes di optik yang dekat rumah saya, memang tidak menambah dia punya minusnya. Jadi, gitu Pak, benar-benar puji Tuhan lah. Ailutein sangat membantu untuk mata anak saya, hingga dia tidak berkacamata. Begitu Pak, Pak. Oke, thank you, thank you. Bu Monik, ya, luar biasa. Ailutein, saya rasa teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya ya, nanti bisa di-sharingkan juga. Oke, thank you, thank you. Memang, saya sendiri juga merasakan ya, Ailutein itu di awal-awal sebelum luas santin, saya akan minum rutin Ailutein sekeluarga. Itu saya merasa mata saya itu menjadi lebih terang. Lebih terang dan biasanya akan suka berkabut begitu. Saya rutin minum. Jadi, terang banget. Jadi, bersih lah, enak gitu. Nah, sejak ada luas santin, kan saya ganti gitu ya, ganti ke yang luas santin. Luas santin saya bilang sih, ya, bagus, kualitasnya bagus, sama gitu ya. Tapi, luas santin lebih komplit ya. Kandungannya karena ada kandungan tambahan gitu. Dan, sampai saat ini sekarang, kami sekeluarga minumnya luas santin. Dan luas santin lebih cocok ke dewasa ya Pak ya? Iya, dewasa anak-anak. Yang minusnya berat. Tidak bisa. Ailutein juga sama, bisa. Makanya, sejak testimoni anak saya itu saya ketol Pak, nawar-nawarin Ailutein dan luas santin. Cici saya aja di Bandung kan selalu rutin beli. Iya, betul. Saya lihat pesanannya juga banyak Ailutein dan luas santin. Iya. Malah yang lainnya kurang. Oke, thank you ya. Bu Monique. Iya Pak, makasih. Ternyata felicitas itu member saya Pak. Oh, Maria Gewa ya? Iya. Oke, selamat datang Bu Maria Gewa. Selamat bertemu lagi. Udah lama sekali kita enggak berjumpa ya. Terakhir kita jumpa di center waktu itu ya. Iya, acara Natal. Sudah hadir. Terima kasih Pak. Yuk, selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Ibu Melisa. Wah, saya undang Ibu ya satu kehormatan meskipun Melisa masih muda sekali ya. Melisa ini saat ini statusnya masih bekerja di sebuah perusahaan yang sangat salah satu perusahaan besar lah di Indonesia ini ya. dan bersama-sama dengan Ibu Meme ya. Satu perusahaan dengan Ibu Meme. Betul. Ibu Melisa ini menjadi leader ya. Salah satu leadernya Ibu Meme. Luar biasa sekali. Semangat. Memperkenalkan Atomi ke teman-teman. Jendral. Reset ya, Mia. Iya, Jendral ya. Jendral ya. Mau nyapa Bestina dulu boleh. Ini ada satu lagi jendralnya Ibu Meme. Jendral ini sudah masuk juga. Hai, hai. Hai, Best. Hai. Hai, Best. Yuk kita semua udah gak sabar nih menunggu Ibu Melisa untuk sharing. Silahkan. Yuk. Oke, terima kasih Pak Boas kesempatannya. Sorry kalau ada background-nya ya suaranya, back sound-nya. Ya, kalau aku mungkin sharing-nya lebih ke produk yang aku pakai sehari-hari. Aku udah coba produk Atomi banyak ya, lumayan banyak. Dari kenal Atomi itu sebenarnya udah lama. Dari dua tahunan lalu, tapi setiap disuruh member itu selalu say no. Pas diminta KTP itu enggak, 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 aku beli aja. Aku bilang gitu. dan waktu itu memang enggak terlalu banyak dijelasin mengenai keuntungan untuk member-nya. Sayang banget tuh kalau inget udah dua tahun sayang banget. Jadi pertama aku kenal produk Atomi itu dari ini, sunscreen-nya. Atomi sunscreen yang ada SPF 50 yang dia ada warnanya yang beige kalau enggak salah. Kelihatan enggak ya kalau di ini enggak. Nah ini aku udah pake sekitar ini udah botol ketiga. Kemarin sempet pesen lagi karena ini udah habis. Ini lama loh. Satu satu tubel ini aku pake bisa lebih dari enam bulan. Sampai delapan bulan loh. Dan pas aku pake sempet aku ada sempet hiking naik gunung gede itu pake ini enggak kebakar sama sekali. pas aku naik gunung sama aku ada pake satu lagi yang stick yang biru ya. Sunstick yang biru. Itu bagus sekali. Pas aku pake ke kulit dia udah langsung cerah alami. Jadi pas aku pake ini besoknya pas balik ke Jakarta lagi enggak ada sunburn sama sekali kalau orang abis naik gunung kan biasanya suka terbakar terbakar matahari gitu ya. Ini enggak ada. Banyak sekali sih produk Atomi yang aku pake yang aku mungkin pilih yang menurut aku begitu aku pake itu banyak orang yang komen. Teman-teman kantor terutama yang komen. Yang pertama itu tadi yang sunscreen sunstik kemudian yang inner collagen ini aku udah pembelian keberapa ya ketiga atau keempat karena setiap habis pake ini itu langsung pas aku pake ini kan isinya 14 botol ya ini aku minum botol ketiga itu botol pertama itu udah keliatan tapi botol ketiga itu keliatan banget pas abis minum ini itu teman-teman kantor itu langsung pada komen muka lo beda ya muka lo beda ya teksturnya emang keliatan beda sebelumnya muka aku tuh teksturnya enggak semulus ini gitu memang enggak jerawatan tapi begitu minum ini itu langsung keliatan kayaknya poli-polinya mengecil gitu bagus atau mie nerkolagen ini bagus banget aku minum botol ketiga aja cuma tiga botol itu udah langsung banyak yang komen teman-teman kantor aku di kantor sama begitu aku pake ini atau mie healthy glow base ini pas pertama ditawarin tuh sempet sama ciria pas ditawarin tuh sempet perlu enggak ya perlu enggak ya tapi gitu pake ini itu udah hari pertama pake itu banyak langsung yang komen teman-teman kantor yang komen wajahnya cerah banget mukanya bagus banget jadi pas pertama pake healthy glow base ini langsung oh ini banyak sekali teman-teman yang ikutan pesen ada satu oh ada iya ada teman kantor kok yang langsung ikutan pesen beli dimana langsung kalau untuk produk-produk atau mie yang lain ini banyak sekali yang aku cobain yang awalnya tuh sempet ah nanti dulu ah nanti dulu gitu ya satu-satu kalau ada teman kantor bu meme nawarin yaudah perlu enggak ya nanti dulu nanti dulu tapi begitu pake itu pasti enggak nyesel kayak pas aku beli ini deep cleanser awalnya kan aku sempet mikir ah perlu enggak ya deep cleanser tapi kalau untuk deep cleanser facial foam ini perlu banget ya evening care set itu perlu banget begitu aku pake itu langsung keliatan efeknya ke kulit aku kulitku jadi lebih putih terus pori-porinya ngecil teksturnya itu langsung beda langsung kenyal langsung moisturizing banget sama sekarang aku pake ini hydra set setiap malam perawatanku tuh lama-lama aku ganti semua jadi atomi dari mulai pembersih sampai pelembab sikat gigi pun sama pak pasta gigi sikat gigi pembersih pelembab sampai makeupnya aku pake atomis semua baru mulai cobain yang ilutein tapi minumnya bolong-bolong karena suka lupa jadi kalau yang ilutein saya belum bisa testimoni cuma untuk kayak koyo ini temen kantorku juga begitu aku cuman bagi sedikit aku cuman bagi sedikit paling cuman satu kali satu senti aku potongin temen kantor saya ada yang gak bisa nengok pas di kantor tiba-tiba lehernya sakit cuman aku potongin sedikit aja satu senti kali satu senti saat itu juga dia bilang langsung sendawa langsung lehernya enak langsung beli sama aku ini koyonya bagus banget tadi juga aku agak pilek terus aku tempel sedikit di hidung cuman karena ini mau zoom kan masa aku pake-pake koyo jadi aku copot dulu cuman ini pasti selalu ada pergi pun kadang aku selalu potongin sedikit taruh di tas buat urgent darurat kalau udah tiba-tiba pusing atau tiba-tiba hidungku mampet ini langsung aku hirup-hirup aja tanpa perlu aku tempel kadang aku gak tempel pak aku cuman hirupin ininya gak dibuka gitu itu langsung plong nafas tuh seger enak banget kalau untuk testimoni-testimoni yang ini nih yang paling aku suka nih pas sebelum beli aku tuh sempet ragu-ragu pas main ke tempat ciria aku sempet pas ditawarin satu kali aku gak dua kali aku gak tapi gitu aku beli ini aku suka banget setiap hari sekarang aku pake ini masker daily seat yang cooling and shooting sempet beli juga yang hydrea ada tiga set ya kalau gak salah ada tiga macem cuman aku paling suka yang ini pas awal pake itu aku sempet komen ke best sama kebu meme aku pake ini kenapa ya kok celekit-celekit gitu pemakaian pertama ke kulit kok celekit-celekit bikin gitu tapi begitu besok paginya wow kulit aku bagus banget habis pake ini jadi langsung setiap hari aku pake ini pasti habis bersihin muka pake deep cleanse foam cleanser itu pasti pake ini dulu habis pake ini baru aku lanjut ke hidrasetnya yang tadi setelah dibuka ini temen-temen kantor sama pasti komen Mei sekarang mukanya beda ya Mei sekarang mukanya beda ya kalau dulu mungkin emang gak jerawatan tapi gitu pake ini itu temen-temen kantor pasti pada komen pake apa sekarang pake apa dari aku ini aja mungkin kalau ada yang mau pertanyaan lanjut ke Pak Boas terima kasih ya kesempatannya oke keren banget ya Melisa luar biasa dari coba-coba satu dua produk ya sekarang hampir semua sekarang dialihkan ke Atomi ya itulah dasyatnya Atomi ya teman-teman kalau bisa memperkenalkan satu atau dua produk aja ke orang ya ke teman atau ke keluarga ketika mereka mau coba itu ya pasti nanti hasilnya seperti yang dialami sama Melisa ya pasti dia akan mau coba yang lain yang lain apalagi yang lain apalagi gitu karena memang produknya Atomi itu bagus-bagus ya produknya untuk kebutuhan sehari-hari produk harian bagus dan harganya sangat terjangkau harga 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 apa kalau Pak Sandi bilang itu harga apa itu ya masyarakat atau harga apa ya jadi harganya sangat terjangkau harga kaki lima ya jadi itu sangat itu kekuatan kekuatan dari Atomi yang pertama itu dari segi kualitas dan yang kedua dari segi harganya dan itu yang sulit untuk disaingi oleh perusahaan-perusahaan sejenis lainnya ya dan Atomi ini sudah mendeklarasikan akan menjadi perusahaan distribusi nomor satu di dunia ya jadi kita lihat saja nanti 10 tahun ke depan ya 10 tahun ke depan nanti kita lihat karena Atomi ini sangat ekspansif buka buka cabang ya di negara-negara yang baru begitu rencana lima tahun ke depan akan buka di 30 negara ya jadi ini luar biasa sekali dan kita doakan supaya itu bisa terrealisasi ya nah kalau itu terrealisasi otomatis kita bisa mempunyai shopping mall kita punya toko di banyak negara lain gitu ya jadi itu kesempatan kita untuk bisa memperkenalkan Atomi ke teman-teman kita yang ada di negara-negara tersebut itu sangat membantu nantinya ya karena ketika mereka nanti disana mereka sudah suka dengan produk-produk Atomi otomatis mereka juga akan memperkenalkan itu ke teman-temannya disana ya mereka belanja-belanja poinnya kita nikmati ya kita bisa menikmati poin-poin pembelanjaan dari member-member yang ada di luar negeri jadi ini powerful sekali kita harus berbangga kita harus apa ya seneng sekali mempunyai bisnis yang tidak ada modal modalnya hanya belanja harian tetapi hasilnya itu sangat signifikan luar biasa oke thank you melissa untuk sharingnya jadi tiga teman kita narasumber sudah sharing semua yuk sekarang gantian dari teman-teman kalau ada yang pengen tahu lebih jauh lagi monggo silahkan kalau ada yang mau tanya kalau mau sharing ya saya persilahkan juga yuk silahkan siapa yang mau mulai ayo deh pak ya yuk silahkan ada dua sih pak ini testimoni ya pak jadinya oh ya kalau odol kan tadi kan palimax tuh bahas tuh ya itu kan bagus sekali nah kalau ini saya juga odol juga sih cuman beda beda kasiatnya nih buat ibu-ibu yang suka di dapur yang suka masak yang suka kecipratan taruh deh odol dekat daerah-daerah tempat-tempat masak situ cuci piring karena saya saya jadi belakangan ini ada dua kali yang bulan lalu itu saya itu lagi masak ayam goreng nah itu kan minyaknya petak-petak nah bodohnya saya waktu saya pakai angkatannya itu minyaknya yang ada ke arah saya minyaknya ke arah saya jadi kenanya ke paha saya gitu saya sih udah nggak pikir panjang ya saya memang langsung ambil odol terus saya taruh langsung saya olesin saya cuci sebentar pakai air dingin air keran dingin terus saya langsung pakaiin odol nah itu langsung pas pertama-tama dipakai rada panas tuh rada panas tapi hitungan menit panasnya hilang nah yang paling saya suka itu apa jadi dia nggak sempat melenting yang ada airnya gitu loh nah itu setelahnya agak merah nggak iya tetap agak merah cuman nggak perih nggak panas nggak jadi luka cuman tanda merah doang sedikit itu berapa hari hilang nah hatinya lagi kemarin kemarin itu saya kan lagi pakai microwave yang kecil itu kan panas sekali saya pakai yang beling gitu ya yang kaca jadi itu panasnya kan panas banget gitu kan nah waktu saya tuh angkat tutupnya tangan saya yang sebelah sini itu tuh kena pinggirannya panasnya bukan main nah karena dari pengalaman minyak pertama jadi saya kan terlalu odol memang di daerah dapur kan jadi saya emang udah langsung sirem tangan saya ini nih pasti udah nggak kelihatan padahal baru kemarin nih disini nah ini pasti udah nggak kelihatan deh karena saya langsung sirem karena panas banget kan kacanya itu kan panas banget terus saya sirem saya langsung pakaiin odol sama pas dipakaiin odol pertama-tama pas ke gigi itu langsung berasa panas tapi hitungan menit panasnya reda panasnya reda nah sekarang juga udah jadinya ini sih saya yakin kalau saya nggak pakaiin langsung kemarin pasti melenting juga tuh melenting pasti ada airnya juga nah ini sih langsung enggak jadi ini nih bener-bener deh odol ini mesti disiapin banget gitu ya di area dapur karena ibu-ibu kan kapan minyak itu mau nyamperin kita kita nggak pernah tahu ya ya itu jadi kalau odol itu nah ada satu lagi testimoni nah ini ini saya ini demen juga nih jadi kemarin itu kan yang apa yang body wash yang sama siampo yang buat cowok kan nyampe terus tadi pagi saya saya kan orangnya memang seneng coba-coba ya gitu ya atomismo saya cobain mau produk cowok juga saya coba gitu ya nah saya pakai buat keramas bayangin ya rambut saya sepanjang ini loh gitu ya saya nggak pakaiin kondisioner saya nggak pakaiin kondisioner saya keramas pakai siampo itu terus ya iritnya itu kan sekalian sabun ya gitu jadi saya satu kali pump nggak pump nggak pump sampai bawah ya nggak pump sampai bawah paling-paling setengah pump saya pakai buat satu kepala serpanjang ini rambutnya terus busanya banyak saya pakai buat badan gitu karena saya pengen tahu karena kan saya iseng orangnya kan pengen tahu gitu maksudnya kalau dibilang pakai produk cowok bukan berarti cowok doang lah pasti saya yakin lah gitu jadi saya pakai dan itu memang kekulit halus ya kekulit lebih halus saya sampai kalau ibu-ibu yang ada di grup sama Bandung mungkin suka ngomongin sikut ya nah itu beneran saya tuh ngacain emang sikut mengkilap jadinya jadi saya berasa kulitnya lebih lembut nah di rambut empat bawah ikutan di rambut yang saya suka gini saya sengaja nggak pakai kondisioner ya saya yakin kalau bapak-bapak yang pakai rambutnya nggak akan kusut nah kalau rambut sepanjang saya habis saya keramas saya coba kan saya kan cuman keringin doang ya ini saya nggak pakai sisir ya dari awal jadi saya gini-gini itu rambut saya nggak kusut cuman karena rambut saya panjang nah yang bagus dari Atomi itu apa menurut saya dengan sabun 275 ribu kalau bapak-bapak ini pakai ya biasa beli shampoo beli sabun berarti kan ada dua kali biaya sebenarnya kalau dikali dua mungkin harganya sama aja dengan satu sabun ini ya 275 ini gitu nah tapi itu ke kulit beda banget wanginya beda banget dan kulit kepala saya sih sampai siang ini ya satu nggak berminyak nggak berminyak terus kedua nggak gatel nggak gatel saya nggak tahu ya mesti nunggu sampai besok lagi karena saya setiap hari keramas nah terus yang saya suka lagi kalau buat ibu-ibu nih misalnya mau coba nih ya Atomi itu luar biasa satu produk kayaknya bisa dipakai berbagai macam deh nah terus abis selesai saya kering saya keringin rambut saya pegang-pegang begini rambutnya nggak kusut tapi memang nggak sehalus kalau saya pakai kondisioner gitu kan nah terus saya lakuin apa saya pakai rose rain mist saya semprotin aja rambut saya pakai rose rain mist rose rain mist kan bisa buat rambut nah ya ini hasilnya sama aja kayak saya pakai kondisioner jadinya gitu jadi jadi tuh maksudnya saya mau kasih info sama teman-teman jadi jangan pikir gini ya aduh kalau pakai Atomi banyak ya mesti pakai shampoo, conditioner pakai rose rain mist pakai ini nggak rose rain mist itu bisa buat muka bisa buat rambut jadi saya tuh tadi pokoknya keramasnya pakai yang shampoo yang sabun buat cowok itu terus saya nggak pakai kondisioner saya keringin nggak kusut cuma nggak selembut biasanya terus saya pakai saya semprotin rose rain mist aja udah nah udah jadinya seperti ini lagi gitu nah jadi ini nih maksudnya coba deh sabun-sabun itu ya sabun dan shampoo itu boleh dicoba deh ke anak-anak laki kita ya karena kan saya kan kalau pakai kan sabun iya shampoo scalp care iya buat anak-anak gitu ya itu kan berarti kan harganya double ini boleh dicoba deh karena setengah pump itu saya pakai kepala dan badan nah itu itu sih yang saya mau sharing ya dan wanginya wanginya itu kalau saya cium-cium ya kayak wangi green tea gitu loh kayak wangi green tea enak banget wanginya enak banget gitu itu enak sekali jadi jadi kalau ada kan orang yang suka bilang mahal banget ya beli sabun 275 cobain dulu deh karena itu dua fungsi gitu jadi beda sekali oke thank you itu pak ya keren fun jadi kepengen nyoba juga nih belum pakai ya pak sudah punya pakai pak pakai itu ya ditulisnya kan buat ilangin sebum pak sebum dan minyak saya rasa kalau cowok-cowok kan suka pakai minyak rambut gitu ya saya rasa itu bagus loh karena saya rambut cewek aja nih ini saya udah pakai hair tonic malah ya enggak berminyak kulit kepalanya enggak enggak berminyak gitu enak kok pakai pak enggak perlu conditioner ya saya sih tadi cobain enggak pakai conditioner cuman setelah saya keringin saya pakai rose rain mie saya semprot rose rain mie saya enggak pakai conditioner tadi ya 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 nanti aku coba deh udah punya sudah dibeliin sama ini sinergi ampul juga oh nih mau tanya iya bu Ina Ina oh iya bu Ina ngambut efo nih itu berminyak enggak saya setiap hari keramas bu Ina kalau seandainya saya enggak keramas misalkan saya kan keramas setiap pagi nih ya gitu kalau saya enggak keramas paginya siangnya udah rada berminyak kulit kepalanya jadi memang setiap hari saya pasti keramas kalau enggak pasti udah lewat sehari siangnya minyak kan bu Ina oke thank you ya thank you ya oke ternyata luar biasa ya namanya itu body wash ya body wash ya oke nanti aku coba ya tadi saya ada sedikit testimoni juga ya teman-teman tadi pagi itu kan saya sama Buria ngelayat ya ke almarhum Ibu Mila ya pagi ketika saya siap-siap itu tiba-tiba tenggorokan saya itu rada gatel ya terus dada saya itu kalau buat narik nafas yang dalam itu ada rasa enggak enak gitu jadi enggak seperti biasanya saya sempat beberapa kali batuk tuh Buria juga nanya itu kenapa gitu terus mungkin karena pagi tadi saya sarapan makan roti coklat ya mungkin itu pemicunya saya enggak tahu sih tapi mungkin itu pemicunya nah ketika mau berangkat tadi jam 9 lebih lah ya 9 lebih mau berangkat aku tempelin koyok di dada jadi aku potong kira-kira sekitar 3 cm kali 4 begitu dua aku tempel di dada kemudian kertas kuningnya itu aku gulung terus aku masukkan di hidung gitu ya nah terus maskernya masker itu aku tempelin koyok juga di dalamnya bagian dalam aku tempelin koyok gitu kiri dan kanan udah kita jalan menuju ke rumah duka sepanjang jalan oke no problem terus disana juga selalu pakai masker gitu sampai selesai acara aku pulang sampai rumah hilang semua loh jadi gatel di tenggorokan hilang kemudian dada yang tadinya buat narik nafas panjang enggak enak gitu ya itu udah hilang semua jadi sekarang ini sudah betul-betul udah seperti seperti biasa gitu normal gitu ya jadi mungkin salah satu penyumbang dari dari membaiknya kondisi tenggorokan saya dada juga mungkin saya rasa sih dari koyok itu juga pasti berpengaruh gitu ya jadi memang ini koyok itu apa ya menurut saya sih produk emergensi ya jadi kalau kita lagi butuh-butuh tempel koyok dulu deh ya karena itu menjadi pertolongan pertama ya jadi penting sekali kita semua punya koyok di rumah atau di tas ya untuk jaga-jaga in case kalau ada apa-apa itu kita sudah bisa tempel dulu sebagai pertolongan pertama ya gitu ya yuk ada yang lain yang mau nambahin silahkan mau nambahin dong hey yuk silahkan ya mau nyambung yang soal koyok tadi ya kan beberapa teman juga habis vaksin ya di kantor itu memang katanya pegel habis vaksin itu pegel terus sakit semua gitu kan demam gitu terus kalau yang pegel-pegel dikasih koyok juga pada komennya lumayan sangat amat membantu terus beberapa yang sudah pada beli koyok terus yang untuk oh iya beberapa juga sempat ada yang positif kan jadi wah langsung pada heboh tuh mungkin Melisa sama Bestina tau ya jadi pada paham Mohim pada langsung ini mau order lagi nih Melisa sebentar lagi ini kayaknya sama yang kemarin butuh darah ya Bu iya lucu tuh cerita dong jadi kemarin itu karena ada banyak yang positif di kantor ada satu teman juga yang langsung pada beli Hemohim kan langsung kayak kita buka PO gitu langsung pada nanya bawa Hemohim gak Bu Memeh bawa Hemohim gak gitu karena kita bawa paling cuman yang untuk kita konsumsi kan gak bawa yang banyak gitu gak bawa stok banyak langsung tuker-tukeran stok gitu siapa yang bawa Hemohim mau pinjem dulu mau pinjem dulu gitu terus pas sorenya di kantor tuh ada yang broadcast ada butuh golongan darah golongan darah untuk teman kita yang positif gitu yang lagi dirawat nah temanku terus bilang oh aku bilang aku 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 mau gitu golongan darah kita cocok gitu temanku langsung bilang oh cocok tuh May kamu udah ex-Covid kamu udah minum Hemohim jadi golongan darah kamu itu sekarang OH O dan H nya Hemohim nah ini cocok banget buat pasien Covid karena udah mengandung Hemohim darahnya katanya gitu sampai di kantor pada ketawa semua ini udah langsung sembuhin nih pasiennya nih karena kamu darahmu udah mengandung Hemohim katanya jadi golongan darahnya OHH iya iya jadi ini sebentar lagi Melisa mau buka PO Hemohim iya luar biasa iya jadi memang sih kita di kantor itu menabur ya memang kan kita perlu nabur untuk bisa menuai kan jadi kita musim-musim begini udah banyak yang vitamin C Hemohim Melisa tuh juga suka kasih Hemohim tuh ke beberapa temen gitu Bestina juga coba-coba semua udah diiniin jadi ya syukur deh ada saatnya menabur nanti ada saatnya menuai gitu testimoninya thank you oke thank you Bestina ayo mau nambahin apa Bestina iya kalau saya sih selama ini ketolongnya sama itu tuh apa koyonya jadi kalau misalnya ada tenggorokan agak berasa gatel tuh tempel di leher yang dua kali satu senti ya yang tempel di leher tuh horizontal gitu kan melebar nah terus gak lama sih udah langsung hilang gatel ditenggorokan terus apalagi ya kan ini saya ini kan memang agak susah tidur jadi kadang badannya gampang masuk angin jadi kalau misalnya pegel-pegel taruh di punggung juga itu ngefek banget terus kalau agak sakit kepala juga taruh di kiri-kanan gitu ya di kepala di atas maksudnya di kening ya kening kiri-kanan terus udah mau habis tuh satu saset memang memang ketolong banget sih pakai koyonya ini cuman kendalanya karena dia memang gak bisa merata aja ke seluruh badan kalau misalnya lagi pegel seluruh badan tuh kayak habis vaksin ini saya gak tau nih gimana cara nyebarin ke badan dikambal seluruh badan lah bes seperti mumi kayak mumi iyalah aduh begitu terus apalagi ya hemohim waktu itu kan saya beli satu kotak pertama terus jadi lebih rileks gitu ya maksudnya lebih gampang tidur tapi belakangan ini entah karena lagi apa ya lagi kebanyakan urusan lagi jadinya saya gak tau dah sejauh ini pengaruh untuk bikin tidur itu masih jadi masih belum ini nih masih penyesuaian nih kalau pengaruh hemohim ke badan masih yang meraba-raba karena waktu awal-awal tuh kok gampang tidur banget gitu seminggu pertama nah habis itu entah ya karena ada tekanan di kantor atau gimana nah apalagi kemarin diburu-buru vaksin diburu-buru deadline nah jadi gak tau deh ya masih agak susah tidur gitu ya belakangan ini tapi suka banget sih itu sama rasanya hemohim itu gak tau ya mungkin karena saya juga memang apa ya rada suka yang sifatnya jamu-jamu gitu ya padahal memang sebenarnya kata orang kan agak pahit atau gimana tapi suka loh sebenarnya kan katanya satu kali satu aja cukup tapi di saset air di botolnya di bungkusannya kan memang boleh dua kali satu ya jadi saya tuh selalu maksimalin buat dua kali satu tapi memang dihemat-hemat juga karena kan harganya juga lumayan tapi belakangan ini ya mungkin karena masih banyak gitu ya udah boleh satu kotak yang itu kan yang isi berapa tuh enam kali sepuluh ya yang isi enam puluh gitu ya jadi masih yang excited tuh minum dua kali satu aduh kalau bisa empat kali satu juga saya minum kali tuh suka rasanya tapi enak itu kalau langsung diminum dari sasetnya sih lebih suka kayak gitu daripada dicampur air gitu kayak nagih terus kalau untuk ketagihan suka rasanya mungkin beda-beda ya ada yang gak suka ada yang suka ya terus apalagi ya kalau fine zim ya itu pernah saya tuh lagi kumat nih mahnya terus habis itu salah pula lagi kayaknya minum wedang uuh jadi makin tajam ke lambung kayaknya ya udah minum obat mah before and after makan gitu kok masih tajam aja maksudnya masih sakit lambungnya tapi begitu minum fine zim itu langsung adem maksudnya itu sih waktu itu ya sekali ngalamin kayak gitu terus ya sejauh ini sih karena stok fine zim sama probiotiknya masih available jadi ya aduh itu juga bikin ketagihan oh my god bagaimana kok suka ya rasa-rasanya tuh enak gitu cuma kan memang dibatesin kan maksudnya dibatesin maksudnya ini maksimal berapa sehari kadang udah minum satu saset kok pengen lagi ya tapi kan gak boleh banyak-banyak oh yaudah tahan-tahan besok lagi jadi sebelum dibuka tuh sasetnya itu kayak udah excited duluan terus di pelan-pelan dimasukin ke mulut tuh pelan-pelan gitu biar sambil menikmati rasanya juga jadi gak yang langsung bluk gitu dan gak pernah mau campur sama air sih jadi biar lebih berasa aja gitu kayak hilang di mulut gitu kan terus abis itu pernah nyoba vitamin C dari si ini si mei si mei pernah ngasih nah si mei nah abis itu itu ternyata ini ya unik rasanya itu kayak ada sensasi min-minnya gitu ya jadi itu juga enak juga tuh terus abis itu apalagi yang pernah dicoba kalau yang di muka yang cooling and shooting itu ya daily mask lebih enak itu kan muka saya ini sensitif nah kalau itu lebih enak dipakai daripada yang hydration yang hydration masih ini di muka saya itu masih bereaksi gitu tapi kalau yang cooling and shooting itu nyaman dipakai di muka yang aduh ini bukan cuma sensitif sih hypersensitive di muka saya terus apalagi ya terus apalagi ya sunscreennya sejauh ini cocok dipakai di kulis saya yang hypersensitive terus beberapa produk lain saya pakai tapi belum berani pakai semua karena kan masih yang apa namanya takut sekaligus bereaksi ya paling kondisi sekarang kan susah nyari dokter atau apa gitu ya jadi pelan-pelan pelan-pelan gitu karena kan udah sempat beli beberapa produk lainnya sebelum ada real dermasica jadi sedangkan kan sekarang udah real dermasica cuma belum beli itu gitu lalu essential oil oh iya itu wah yang pertama sekali bikin first love sama atau me itu sih dua ya yang satu hair essential oil nya sama koyonya itu karena itu yang pertama banget dicobakan kalau hair essential oil itu rambut jadi lebih apa lebih lebih nurut aja gitu pas pertama pake eh kok beda gitu rasanya di rambut terus langsung beli dua botol satu buat di kos satu buat di kantor gitu kan terus abis itu kalau oh iya inget lagi nih tentang koyo ya yang koyo itu pertama sekali ngalamin memang sama kayak cerita temennya May itu yang lehernya agak pegel gitu kan biasa kita kan masuk angin ya aduh warga-warga kantoran memang gitu nah pernah waktu itu tuh leher agak sakit terus saya minta ke temen dikit tuh karena udah pernah sempet-sempet denger kan itu terus saya minta juga satu kali satu senti memang ada minta ke Mbak Wilda tuh May di kantor ya kan terus abis itu karena dia punya kan terus abis itu mau coba dong Pak Wild gitu yaudah ya ampun pas bergerak dikit kan lehernya kan maksudnya sekitar satu jam kemudian kan gerakin leher aromanya dicium terus eh oh iya ya lagi pake Koyo ya loh kok udah gak sakit jadi keingetnya itu justru karena pas nyium sedikit aromanya terus eh lehernya udah gak sakit padahal itu pas lagi OTW makan siang kan kok eh cepet banget makannya langsung kayak first love sama produknya gitu lah gitu ya terus oh iya ternyata memang lumayan banyak juga ya yang saya coba ya ini ada lagi conditioner itu juga suka apa namanya jadi selain kita itu belanja karena poin kita juga kan jadi semangat ya buat perawatan rambut gitu ya karena jadinya pake apa namanya conditioner saya sih kebetulan pas awal beli herbal conditioner karena kan belum terlalu mendalami banyak produk waktu itu ya jadi karena tertarik sama herbalnya karena kan nyari-nyari-nyari gitu ya karena kata-kata herbalnya itu menarik tapi pas dipake juga enak gitu di rambut gitu jadi lebih lembut dan biasanya habis keramas tuh rambut kusut banget kayak tadi Cifoni cerita ya tiba-tiba rambutnya itu kayak kalau saya sih memang pake sisir tapi kalau los aja tuh sisir gitu lah makanya jadi makin suka gitu ya makin ah coba lagi produk lain gitu terus apa ya bentar saya itu nyoba conditioner yang di rambut hair tonic juga nyoba kalau hair tonic itu ini nyaman dipakenya itu juga tutupnya itu enak banget ya maksudnya mendukung kita itu buat rajin pake kalau terus aromanya juga enak banget gitu mirip-mirip hemohim kayaknya tuh aromanya kadang-kadang sisir kok mirip hemohim ya aroma ini hair tonic gitu ya gak tau disini ada pernah pake hair tonicnya mungkin nah itu kok saya kadang kan minum karena kan seneng sama rasanya si hemohim aromanya gitu ya terus pas nyium-nyium yang hair tonic kok mirip ya rasanya ya eh kok rasanya gak diminum hair tonic maksudnya mirip aromanya gitu terus yang bikin kita bisa rutin pake itu ini kalau ini review dari kemasan dulu ya kalau review hasil sih saya masih belum bisa karena kan saya belum lama pakenya kalau review dari kemasannya itu kemasan dan aroma itu the best banget karena botolnya itu memanjang gitu ya nah pas kita tekan dia langsung ke akar rambut gitu ke kulit kepala terus habis itu kan begitu disebarin baru dipijit-pijitkan nah terus aromanya juga enak gak gak menyengat kalau misalnya hair tonic lain itu kan aduh udah beli mahal-mahal segitu-segitu juga harganya mungkin lebih mahal tapi jadi gak semangat pakenya karena baunya ribet pakenya harus dituang tumpah kemana-mana gitu nah cuma kalau sekarang kan saya memang gak bisa video call karena lagi rebahan nih karena habis istirahat habis vaksin gitu jadi cuma cerita via audio aja ya teman-teman terus sejauh ini jangan diminum ya hair tonicnya ya nah itu dia aduh ini kok mirip aromanya gitu ya rasa-rasa pengen minum jangan-jangan ini buat kepala oke segitu dulu yang saya ingat-ingat nih semoga semoga gak ada yang kelewat luar biasa sedikit-sedikit ternyata banyak juga jadi iya loh kirain makinnya sedikit kok pas pas review kok ada lagi-ada lagi gitu jadi inilah yang disebut jadi inilah yang disebut auto customer ya teman-teman kita dari kemarin selalu bilang di Atomi ini kita gak usah mikirin bisnis dulu pikirlah jadilah auto customer auto customer itu apa orang yang memang merasakan manfaat produk dan bisa belanja sendiri online kalau anda bisa buka web secara online maka anda akan penasaran pengen nyoba produk-produk lainnya tapi kalau teman-teman yang kita kenalkan hanya sebatas info dari kita gak kita kenalkan webnya ya mereka hanya memakai produknya itu lagi itu lagi gitu ya seperti ibu meme versi dulu taunya order lagi order lagi gitu ya karena gak pernah membuka web taunya Atomi S.O.D.L gitu ya ternyata begitu dibuka tokonya wah seperti menemukan gudang harta karun ya di dalamnya ada produk yang luar biasa sehingga penasaran pengen coba macam-macam dan teman-teman yang ikut zoom sore hari ini kalau anda sebagai Atomian biasakan anda juga bisa membuka web sendiri bisa belanja sendiri itu penting sekali karena disitu kita akan explore seperti kita masuk dunia fantasi ya dari satu anjungan ke anjungan yang lain disitu kita menemukan ternyata amazing banget gitu ya bener Atomi ini seperti dunia fantasi kita ya jadi kita bukan hanya masuk di area health product ya ke beauty kita nanti masuk ke body and hair ya nanti belum lagi tiba-tiba ngeklik video wah di video kita dapat info yang bagus itu tempatnya kita sekolah kita masuk ke webnya negara lain lebih dalam lagi ya jadi kalau kita semua pemilih ID Atomi nggak memanfaatkan kunci pas kita untuk masuk ke website Atomi anda rugi ibarat pergi ke Dovan atau pergi ke Disney World hanya foto-foto di depannya doang nggak tahu sensasi dan luar luar biasanya masuk ke dalam kalau kita masuk ke dalamnya anda bisa semakin kagum belum lagi masuk ke web Atomi Korea itu bisa benar-benar amazing produknya tiap kali nambah lagi nambah lagi dan produknya keren-keren pokoknya kalau anda kepengen produk apapun sebelum nyari di luaran cari dulu di toko anda sendiri jangan-jangan kita itu punya tapi kita nggak ngerti karena nggak pernah dengar atau belum pernah buka web jadi ID kita itu seperti kunci masuk toko atau seperti kartu ATM kita satu hak satu sisi untuk membuka toko kita bisa tahu isinya apa belanja sendiri tapi satu sisi kalau kita udah ngerti isi tokonya kita kenalkan ID kita itu seperti nomor pin untuk narik dana luar biasa bisa tahu di dalamnya ada berapa account dan berapa banyak kita udah menikmati cashback dari Atomi ini luar biasa sekali ya dan sekarang ini dimana-mana orang sudah mulai kenal Atomi kalau dulu mungkin orang bilang Ah Atomi nggak ada produknya cuma jualan mimpi ya waktu saya bergabung di awal-awal kita ini hanya ngajak orang bergabung di Atomi produk aja terbatas hanya mengandalkan gami dari kemasan-kemasan kosong semakin kesini anda-anda yang bergabung sekarang-sekarang ini itu adalah masa enak-enaknya dari segi produk udah mulai banyak beli di Korea sudah ada jalannya dan mau mengembangkan bisnis enak banget karena sekarang ini banyak orang mulai cari Atomi bahkan banyak member-member yang di awal bergabung hanya sekedar pasang nama wah ribuan nama kita dulu menuai tapi akhirnya semua berguguran seperti pohon musim gugur warnanya merah semua kalau yang ngalamin masa itu tahu banget itu tanya sama Bu Lili Kristen ini tahu ya artinya pohon berguguran seperti apa ya awalnya pohonnya rindang tiba-tiba daunnya pandarontok kenapa karena banyak member tidak tahu produknya Atomi apa mentang-mentang join gratis setor KTP saja tapi rugi yang hanya setor KTP dan tugas siapa untuk mengenalkan produk tugas kita kita yang sudah tahu produknya kita harus kenalkan tokonya itu isinya macam-macam saya barusan ini tadi makanya baru bergabung karena saya di luar tadi Zoom dengan Zoom yang lain diminta Pak Timo untuk sharing di grup lain jadi Pak Timo ini tadi jadi pembicara di grupnya yang Pak Chandra Pak Chandra yang wahyu itu ya Chandra Wahyu terus ada Ibu Ami ternyata Ibu Ami yang super gila dengan Atomi yang katanya poni seperti diomelin emak-emak ya kalau Ibu Ami dengar ternyata grupnya sama itu mereka Zoom luar biasa banget 120 lebih pesertanya 90% buka kamera loh nggak hitam seperti screen kita di depan saya ini di luar sana kalau begitu masuk sini hitam di sana wah suaranya benar-benar seperti model Bu Ami semua ternyata cetakannya mungkin mirip ya ini cetakannya model begini kita tenang-tenang menghanyutkan kalau yang di sana dash 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 ngomongnya luar biasa banget gitu jadi saya di luar tadi lagi on fire masuk sini wah kepingin masih bawa api ini di dalam ini gitu ya karena mereka sharingnya dahsyat jadi di mana-mana ya ternyata orang lagi on fire tadi saya barusan dengar sharing satu ibu penjual baju keliling di Medan dia baru bergabung di Atomi 6 bulan tapi dia sudah punya dream tiap hari dia tidak akan tidak sharing tentang Atomi jadi di grup itu dibiasakan kalau meeting tiap orang diberi kesempatan sekitar 3 menit speech tapi speechnya semuanya benar-benar ada api keluar dari telinga dan dari atas kepala ya seru banget ini tadi jadi itulah kerennya di Atomi kita ini kalau saya lihat ya dibanding dengan grup lain grup ini grup orang-orang yang cinta produk kita semua lahir karena kita pakai produknya dan itu adalah kekuatan yang luar biasa sekali karena kalau kita hanya mau jalankan bisnis tidak kenal produknya itu tidak powerful disini kita sudah memulainya dengan hal yang benar jadi teman-teman jangan berhenti sharing jangan berhenti coba produk lakukan itu duplikasikan ketika Anda sharing Anda tahu Atomi seperti apa bukan hanya sharing produk tapi sharing fire sharing dream sharing cinta Anda jadi kalau kita sharing tentang cinta itu beda tidak hanya flat flat saja mungkin teman-teman dulu yang pernah jatuh cinta kalau ngomongin pacarnya atau orang yang ditaksir itu kan lain tidak cuma asal ngomongin seperti teman kantor yang biasa tapi kalau seseorang atau pribadi membuat kita jatuh cinta ketika cerita itu pasti ada fire-nya nah itulah kekuatan kita kalau cerita Atomi cerita produknya selalu ada fire yang keluar dari hati kita nah itu dasyat banget jadi di Atomi ini tugas kita jadi influencer apa yang Bestina lakukan Bestina sudah menginfluence 39 orang sore ini yang zoom kita pasti kepengen ngalami yang seperti Bestina alami dan setiap testimoni itu powerful karena sore ini saya yakin semua sharing yang sudah dibagikan tadi dibagikan Melissa dibagikan Cik Monik itu dan Kohlimek juga ya sharing-sharing itu pasti menjawab pertanyaan atau kebutuhan dari teman-teman juga yang ikut zoom sore ini habis ini pasti ada teman lain yang mikir wah itu anakku pakai kacamata terus main game terus masa pandemi gini mami papinya juga di depan laptop terus apalagi kalau yang maminya mungkin pengacara ya pengangguran banyak acara nontonnya nonton drakor semua butuh ilutein nah seperti itu itu kita menginfluence orang kita gak jualan kita hanya berbagi pengalaman dan kesaksian kita akan memberkati orang lain ya jadi kalau ngomong produk atomi menurut saya apapun juga itu pasti bagus saya paling bingung jawabnya kalau misalnya saya sharing tentang satu produk di grup ya mungkin tentang apalah tentang lutein atau misalnya tentang silium khas atau apa orang bertanya begini apa kehebatannya produk atomi dibanding produk yang lain itu sebenarnya pertanyaan yang tidak usah ditanyakan kalau kita percaya dengan perusahaan ini karena atomi hanya memasarkan produk yang absolute quality absolute price jadi apa kehebatannya ya hebat dibanding produknya dibanding produk lain mungkin sama bagusnya ya kalau ketemu produk yang sama bagusnya dijamin atomi lebih murah kalau ketemu produk yang sama manfaatnya ya atomi pasti lebih murah kalau ketemu produk yang sama harganya dijamin atomi lebih bagus itu jaminan kita kalau kita cinta company ini kita cinta atomi kita akan mudah meyakinkan orang kita nggak mungkin mempelajari produk orang lain tidak perlu mempelajari produk orang lain tapi pelajari produk atomi dan yang penting Anda coba karena kalau kita sharing ke orang-orang itu tidak perlu tahu komposisinya itu apa Mr. Park juga bilang nggak perlu tahu karena kalau mau tahu belajar di web itu tinggal pencet ada yang penting Anda dapat manfaatnya dan orang bisa melihat perubahan di kita ya jadi kita semua para atomian kita harus percaya dengan perusahaan ini atomi perusahaan yang tidak berani macam-macam dengan kualitas kalau atomi mutunya itu dijamin oleh badan riset yang tertinggi milik pemerintah ya kairi itu badan riset yang tidak apa ya yang luar biasa gitu ya tidak perlu diragukan lagi dan atomi ini membawa nama suatu negara kalau negara dibalik perusahaan Anda tidak perlu meragukan lagi ya karena kalau sampai ada sesuatu yang tidak baik itu mempertaruhkan nama negara ya jadi kita enggak kelasnya membandingin atomi dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran di Indonesia ya dengan produk ini gimana apa hebatnya atomi gitu ya kita sebagai atomien justru kalau ada orang bertanya kita perlu coba dulu ya dan kita yakin bahwa produk ini pasti bagus nah saya dulu ketika nyoba produk saya tanya Pak Timo Pak Timo itu enggak pernah tahu komposisinya apa tapi semuanya Pak Timo hanya bilang ini produk bagus ini produk bagus ya ketika saya coba bagusnya apa dia bilang ibu coba sendiri nanti rasakan nah disitu saya melihat memang produk ini bagusnya karena kami merasakan manfaatnya ya itu aja karena saya masih on fire habis dari sebelah saya mau bagi apinya sebentar nah teman-teman silahkan dilanjut sharingnya yuk silahkan Cik Lili sudah siap kelihatannya wajahnya mau sharing sesuatu ini Cik Lili silahkan Cik ya saya ingin saya tertarik ngeliatin produknya kubu meme melisa terus apa sama bestina ya bestina ini kan orang-orang muda semua ya separasi dan di satu kantor ya nah saya itu ingin tahu ketika melisa pertama menawarkan itu menawarkan barang itu apakah langsung menawarkan bisnisnya juga atau yaudah barang aja terus nanti dengan sendirinya orang itu mau bergabung atau begitu pertama udah langsung mau bergabung dan mau coba kira-kira bagaimana hukumnya di kantor itu ibu memang mau jawab melisa dulu aku dulu iya halo bu lili salam kenal ya iya salam kenal kalau aku semangatnya kayak tadi yang bu ria bilang kita tuh bantu temen dulu bu jadi kayak misalkan kalau aku tuh temenku ada yang kebetulan nih kurang sehat apa itu aku pasti bantu dia dulu dengan produk yang kira-kira bisa cocok sama dia kayak kemarin temenku itu sakit dia gak bisa nengok oh yaudah aku potongin koyo cuma 1x1 cm terus dia langsung pakai disini sama disini itu dia langsung balik ke tempatnya 5 menit kemudian dia balik lagi langsung mau beli satu saset oke aku anterin ke tempat dia satu saset aku anterin ke tempat dia satu saset temen sebelahnya mau beli nanya apa ini apa ya yaudah aku balik lagi bu ambil satu saset lagi eh depannya bu mau beli begitu aku balik lagi aku tuh bisa 5 kali bolak-balik cuma ngambil koyo doang bu jadi pertama aku cuman aku gak nawarin jualan bisnisnya jadi pertama aku bantu temen dulu kalau temenku ada yang butuh apa oh dia pas makan siang atau sebelum makan siang emahnya perih nah itu aku bilang oh ini coba aja dulu fine zayn gitu jadi aku gak pernah nawarin dia bisnisnya dulu nanti setelah dia pembelian keberapa atau dia tertarik baru aku tawarin bisnisnya kalau aku gitu sih bu thank you ya terima kasih berarti sudah mencoba beberapa kali dengan sendirinya kalau ditawar bisnis mau ya iya kadang ada memang orang yang nanya duluan ke aku satu kali nyoba itu bisa langsung tapi ada beberapa orang yang mesti dijelasin beberapa kali sama bu beme sama aku bu beme aku baru tertarik cuman kalau yang udah coba produknya kita atau mie itu pasti ini sih bu beli produknya lagi yang beli fine zayn yang beli koyo yang beli mie mie ramen itu sama aku bolak-balik juga kalau aku bawa dua kemana baru sampai ada yang mau lagi balik lagi sampai kita harus pinjem-pinjeman stok bu beme ada stok mie enggak bu beme ada stok ramen kap enggak nanti balik lagi bu beme ada sikat gigi enggak jadi kita biasanya gitu sih sampai bolak-balik pinjem-pinjeman biasanya kalau udah teman ada satu ya itu baru balik lagi gitu ambil gitu kita baru lagi bu kak senter di kantornya bu beme ini amin di lemarinya bu beme itu udah jadi lemarinya itu udah jadi logistik jadi nanti saya sama temen itu cuman bu ada stok sikat gigi balik lagi bu ada stok pasta gigi bu ada stok mie kalau kita gak punya lemari yang ada kunci kan cuman bu beme ada lemari ada kunci jadi kita tuh suka gitu bu balik lagi bu 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 punya hemohim ada yang mau satu box kecil nanti balik lagi bu 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 koyo masih ada enggak kalau kopi gimana asusiasnya kopi 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 arabica kalau kopi ada dua logistik point kita ada dua logistik point ruangan bu meme sama ruangan sebelahnya bu meme yang pecinta kopi jadi mereka ada satu temennya temen sebelahnya bu meme satu ruangan itu pecinta kopi ada baristanya bu dia udah ada pemanas air dulu waktu dia masih belum coba kopi atau mie dia tuh suka beli kopi yang kopi biji jadi dia giling dulu kalau pagi tuh giling kopi nanti udah jadi serbuk seduh dia bikin beberapa gelas minum bareng-bareng nah sekarang semenjak ada kopi atau mie disitu ada satu drop kopi tinggal seduh satu lagi di ruang bu meme jadi bolak-baliknya gitu aja sih setiap pagi nanti kalau ada yang seduh kopi pasti kita seduh beberapa saset karena kan suka ada beberapa temen sekali minum join beberapa gelas jadi disitu udah lengkap bu udah ada teko pemanasnya udah ada gelasnya udah kayak kafe kafe mini iya bu jadi lebih kita seperti saya bilang tadi lebih ke menabur dulu ya bu lili ya jadi kita lihat kebutuhan orang misalnya orang itu butuh rambutnya kok kering kita lihat diajarin buria nih kopi pas buria nih jadi kalau lihat rambutnya kering kita tawarin lihat kebutuhan orang jadi kita nabur dulu bu lili iya thank you bu iya bagus sekali ya semoga semua iya bu sama-sama foto dulu yuk foto dulu ya ya yuk buka kamera foto yuk nah ini kalau foto Pak Buas langsung merapat nah pasangan serasi iya dong iya dong iya dong iya dong Eda buka kamera buka kamera dong Eda tunggu ya ditunggu sebentar lagi yuk buat teman-teman yang lain yuk buka kameranya Oke, satu, dua, tiga, sekali lagi ya, alaman dua, satu, dua, tiga, oke, thank you. Ya, silahkan lanjut, obrolanya lanjut, siapa mau testimoni, ayo dibagikan. Saya mau menambahkan, Bu. Ya, ayo, Ci, semangat. Kebetulan kan saya waktu itu habis keriting, terus kebetulan tetangga saya itu ada ex-salon yang kerja di Sunter, tapi gara-gara pandemi ditutup, jadi mau nggak mau dia buka salonnya di rumah, ke masing-masing rumah, siapa yang mau gitu. Nah, saya keriting terus potong, terus saya nyoba hair treatment-nya Atomi. Habis keriting, masih selesai di keramas, saya pakai hair treatment-atomi. Ternyata bagus, curly banget. Jadi, sejak itu kalau saya mendadak mau pergi supaya kelihatan curly, rambut saya basahin dulu, saya pakai hair treatment-atomi. Jadi, kelihatannya basa-basa seksi gitu. Jadi, lebih bagus gitu. Daripada kering-kering keriting kayak ama-ama, saya pakaiin ini, hair treatment-atomi. Jadi, kesannya lebih fresh, lebih segar gitu, Bu. Dan yang hal kedua mengenai odor. Kenapa? Hair treatment-nya dibilas nggak? Saya nggak pakai bilas. Harus dibilas ya, Bu? Iya. Hair treatment itu seperti untuk orang krim, Bu. Oh, saya nggak bilas. Wah, bagus lah. Wet look, wet look. Orang juga nggak tahu. Iya, wet look bener-bener. Wet look. Tapi besoknya sesudah dibuat tidur, normal kembali. Jadi, keriting yang kering biasa. Wet look-nya sesaat itu hari. Kalau essential oil, itu nggak dibilas. Tapi kalau yang hair treatment, yang bentuknya kayak tube, odol itu, itu dipakainya seperti conditioner. Jadi, habis ramas. Oh, harus dibilas ya? Dipijit-pijit, kerudungin anduk basah. Eh, anduk basah, lagi anduk panas. Terus, kita bilas lagi. Jadi, nanti rambutnya lembut, batang rambutnya lembut. Oh, saya nggak pakai dibilas. Jadi, cuma kelihatan kayak hair look-nya aja. Wet look-nya aja. Malah wet look. Seksi ya, wet look. Jadi, ada wet look gratis. Si Moni, kalau mau yang kelihatan wet look gitu, kan ada, Ci. Produk Atomi juga, curling. Memang buat supaya orang yang rambutnya keriting, terus kelihatan keriting, terus agak basah. Itu kan ada, Ci. Nyampe Okor, ya. Cuma kebetulan kan saya punya ini. Saya mau coba pakai font. Ternyata efeknya juga wet look, gitu. Saya nggak tahu fungsinya kalau harus dibilas. Jadi, sejak itu kalau mau mendadak pergi, daripada kering-kering, saya basahin dulu, saya kasih hair essential oil. Eh, hair essential treatment. Jadi, kelihatannya wet look gitu, Von. Iya, Ci. Dan hal yang kedua. Ya. Ya udah, next time ya. Saya ikutin Burian. Dan hal yang kedua. Ini di sini kan ada bekas flag. Waktu itu. Jadi, kayak seperti bengkak. Seperti kayak diantuk kawon. Awal mulanya saya pikir bisulan. Awal mulanya saya pikir bisulan. Badan juga meriang, agak demam. Tapi, saya cari kok nggak ada matanya. Saya sampai sehari, dua hari. Kok makin lama makin meriang badan. Tapi, akhirnya apa ya akal. Saya olesin aja malam kalau mau tidur, saya olesin odol propolisnya atomi. Besoknya, eh kok nggak demam. Tuh. Malamnya saya kasih lagi. Kok nggak demam. Eh, hari ketiga kempes. Dia tadinya udah merah, besar, dan bengkak. Akhirnya kempes, dan puji Tuhan nggak demam. Sekarang udah sembuh, dan cuman bintil kayak seperti ada tai lalat gitu aja. Nggak ada efek, nggak ada bekas-bekas yang luka. Gitu, Bu, yang saya punya testimoni pribadi yang itu. Gitu. Makasih, Bu. Memang top odol propolisnya atomi. Ya, saya mau tanya ya. Tadi saya tertarik ceritanya Pak Limex, sharing-nya Pak Limex tadi, yang tangannya merah itu, terus pakai pasta gigi. Itu gimana Pak Limex, top odolnya dioles sebentar, nanti dijelas, atau didiamin selama? Kalau prakteknya sih dioles, dioles biasa. Terus kemudian di, ya setelah kira-kira mungkin 15 menit sampai 20 menit, dibilas, dibersihin pakai air lah. Jadi itu berarti sudah berapa lama ya, kalau bisa peranya hilang? Kurang lebih semingguan lah. Oh, rutin ya berarti ya? Ya, harus rutin ya. Tapi yang kalau istilahnya, mungkin kayak tangan yang sakit pecah-pecah itu, saat diolesin sudah kerasa enak gitu loh. Ya, jadi ini pasta gigi ada resep baru lagi ya. Jadi bisa buat cipu, bisa buat telapak tangan, bisa buat semacam-macam ya. Ya, betul. Sama-sama. Apakah ada teman lain yang ingin bertanya atau sharing? Ya, berapa sekarang? Empat, wuih setengah lima lebih ya. Saya rasa mungkin sudah cukup ya sharingnya. Teman-teman semua luar biasa. Saya mau nambahin satu sharing. Oke, silahkan. Ya, satu lagi ya. Saya mau sharing. Ini tentang adik saya sendiri. Yang adik saya yang laki ya. Belum lama ini terkena COVID. Jadi di pati ini kan kasus COVID-nya lagi tinggi ya. Adik saya ini termasuk yang bandel. Kemana-mana kalau dikasih tahu masih keluyuran kemana gitu ya. Jadi adik saya kena COVID dan istrinya lagi hamil. Menurut saya juga istrinya itu kena. Tapi waktu di swap, swap-swapnya negatif. Tapi batuk-batuk dan piluk juga gitu. Nah, bersyukurnya pas kejadian adik saya itu hari pertama demam. Mami itu kok bisa-bisanya diambil buwiwit ya. Kalau dibawa ke Dari Pati, dijemput ke Solo. Nah, itu buat kami bukan kebetulan tapi Tuhan sudah mengatur ya. Kalau mami di rumah itu yang kami lebih cemaskan. Karena mami saya sudah umurnya, Bu Yanik itu umurnya 83 tahun. Nah, jadi mami saya baru sempat vaksin sekali. Adik saya belum vaksin. Jadi adik saya begitu. Awalnya nggak mau periksa. Terus saya sama buwiwit ngomel. Biasa ya, cicik-ciciknya ngomelin terus. Bilang, ayo harus swap, harus periksa. Siapa tahu kamu bukan COVID cuma tipes gitu ya. Karena kan gejalanya itu, kepalanya pusing. Jadi gejalanya dia itu seperti orang flu ringan. Seperti batuk pilek ringan. Kepalanya pusing-pusing, badannya pegel-pegel, ngilu-ngilu. Dan sedikit demam. Demamnya itu nggak tinggi tapi come and go. Kalau mulai malam, mulai demam gitu. Nanti pagi nggak apa-apa. Awalnya nggak mau, tapi kita bilang, udah cek aja palingan kamu tipes gitu ya. Jadi benar begitu dia cek ternyata positif. Nah, saya udah merasa yakin ini pasti gejalanya COVID gitu. Begitu dia bilang, ya cicik aku positif COVID. Saya bilang, udah dia ke dokter. Sama dokter itu karena kami kan tinggalnya di desa ya. Jadi rumah sakitnya juga bukan rumah sakit besar. Hanya diberi obat, dikasih obat antibiotik ringan begitu. Terus saya bilang dia, udah kamu minum hemohim. Usahakan minum hemohim sehari 6. Saya sarankan begitu ya. Pagi 2, siang 2, malam 2. Minum omega 3. Pagi 2, siang 2, malam 2. Spirulina 3 kali. Pagi, siang, malam. Vitamin C 2. Probiotik 2. Dan fine time, kalau mual minum. Tapi adik saya bilang, saya nggak bisa minum hemohim 2-2-2. Karena kalau kebanyakan, enak katanya. Yaudah, minum 1 saset tiap 4 jam minum 1 saset. Bertahap. Benar loh teman-teman. Dasyat ya. Saya menyarankan biasanya ke orang lain. Keluarga. Kalau ke keluarga sendiri itu, lebih hatinya lebih ikut gitu ya. Jadi kami mantau terus. Ternyata pemulihanya sangat cepat. Jadi dia sendiri mengakui. Dan yang lain yang dia lakukan berjemur. Tiap hari berjemur. Sejam 10 gitu saya udah telpon. Ayo cepetan berjemur. Udah berjemur belum? Jemur. Berduaan berjemur. Dan dia bilang yang dilakukan lagi itu air garam. Membuat larutan air garam untuk kumur. Dan untuk membersihkan hidung. Jadi jangan cari gambar. Garam yang beriodium bukan yang putih. Tapi garam yang kalau di daerah kan ada ya. Yang nggak putih ya. Garam dapur yang kampung gitu ya. Itu malah bisa dilarutkan air. Saya nggak nanya dia komposisinya berapa banyak. Dia isi di botol yang ujungnya lancik gitu. Botol saus. Buat nyuci hidung. Mungkin kalau di kota besar beli larutan air garam steril mungkin ada ya di apotek ya. Kalau saya dulu di Singapura pernah beli memang pencuci hidung. Itu kalau orang sinus sering dicuci hidungnya. Jadi disemprot hidung kiri. Nanti ditahan nafasnya. Keluarkan hidung kanan. Dialirin aja irigasi dengan air garam. Air garam itu gunanya untuk membuat ingus tidak lengket di rongga hidung. Karena COVID ini mengeluarkan mukus ya. Ingus itu yang bentuknya lengket. Susah keluar. Makanya dibatokkan ya susah keluar. Di sisi gitu ya susah keluar. Tapi kalau dengan air garam. Air garam ini memang pengencer dahak alami. Jadi kalau teman-teman ngalamin batok yang susah keluar dahaknya. Buat larutan air garam. Boleh diminum ya. Satu atau dua sendok teh itu ditelun gak apa-apa. Coba nanti batok kan dahaknya bisa pada lepas. Karena kalau di luar negeri. Orang-orang bule yang memang pro hidup sehat. Itu mereka seringkali kalau anaknya pilek. Gak main obat. Anak pilek ya pakainya air garam. Batok ya pakainya air garam. Kalau di luar negeri memang home remedy itu banyakkan dengan yang natural. Nah itu yang dilakukan dengan adik saya. Jadi dia minum umur air garam. Minum air garam sedikit. Dan hidungnya dialirin air garam terus. Sehingga ingusnya itu cepat keluar. Hanya mengalami, nyaris mengalami yang hilang rasa itu sebentar. Hanya satu hari kata dia. Besoknya udah bisa nafas lagi. Karena air garam itu membuat tidak lengket. Kalau kenapa orang kena covid kehilangan indera penciuman. Karena sensor-sensor penciumannya itu ketutup ingus. Yang ingusnya pekat. Nah kalau itu ingusnya bisa dihilangkan maka bisa mencium. Makan bisa lebih doyan ya. Karena olah kalau gak bisa nyium itu makanan pasti gak enak. Coba teman-teman makan hidungnya ditutupi. Pasti gak ada rasa. Karena makanan enak itu adalah gabungan apa yang kita rasakan dan yang kita cium. Itu membuat makan jadi enak. Kalau orang kehilangan penciuman pasti makan gak enak. Nah kalau udah kena covid gak doyan makan, kondisi tambah drop. Jadi sebenarnya kalau covid tetap tenang. Jangan panik. Kalau panik nafas juga pendek-pendek. Kita kalau stress kan nafas juga susah. Tetap tenang. Lakukan protokol kesehatan. Handuk pisahkan dengan anggota keluarga. Karena dari handuk juga bisa menular. Pokoknya alat makan pisahkan. Handuk pisahkan. Banyak istirahat. Minum air hangat terus. Dan produk atomi ini memang luar biasa banget ya. Bisa dibantu juga dengan sering sikat gigi. Karena propolis yang ada di pasta gigi atomi itu membantu membersihkan kuman di mulut kita. Nah apalagi kalau kita bantu dengan semprot propolis spray di tenggorokan. Ini juga bagus ya. Jadi kalau kita kena covid segera jaga antara tenggorokan dan perut. Karena yang covid sekarang ini nyerangnya ke perut. Diare. Adik saya juga ngalami diare. Satu ya nggak sampai dua minggu ya. Dia sudah PCR-nya udah negatif. Juga istrinya udah baik. Jadi dia tambah multivitamin. Dia juga minum multivitamin juga. Tapi tidak ada yang sampai yang parah gitu nggak. Jadi dia bilang ringan. Bisa ditambulangi gitu. Padahal daerah pati ini benar-benar udah parah gitu ya. Jadi dia kemah. Dia adik saya ini juga backgroundnya mikrobiologi. Jadi dia bilang. Hemohim itu ternyata memang bagus ya cik. Efeknya begini-begini. Nah awalnya dia kan meskipun adik sendiri masih nggak. Nggak yang langsung mudah percaya. Kalau ada ya diminum. Nggak ya sudah gitu. Dia nggak menganggap itu. Yang gimana gitu. Karena dia juga ngerti gitu. Tapi dia merasa. Ah ya kalau ada punya mami diminum. Kalau nggak nggak. Tapi dengan kejadian kemarin dia bilang. Hemohim itu memang bagus. Nyata sekali. Untuk penyembuhan maupun pemulihan setelah covid itu nyata. Karena sesudah itu bawaannya badannya itu males. Dia bilang. Lemes nggak ada gairah untuk mengerjakan apa-apa. Dengan minum Hemohim itu ada tenaga. Dan saya bilang omega-3 minimal pagi 2, malam 2 itu nggak boleh nggak. Jangan cuma 2. Nggak cukup. Karena menjaga supaya darahnya tidak kental. Jadi teman-teman omega-3 wajib stok. Kita ini bisa untuk keluarga kita sendiri maupun untuk teman-teman kita kalau ada masalah ya. Hemohim, spirulina, vitamin C, probiotic. Ini menurut saya sekarang lebih aman nyetok ini daripada nyetok obat ya. Karena ini nyata banget bisa menolong. Juga untuk teman-teman yang mau vaksin ya. Ini juga Foni udah ngerasain ya. Kalau mau vaksin kita udah minum Hemohim. Sesudahnya juga kita minum Hemohim, vitamin C. Antibody-nya lebih cepat terbentuk dan efek samping dari vaksinnya sangat minimis. Nggak ngalamin yang pegel-pegel yang badannya kadang agak demam begitu ya. Ini meminimiskan sekali. Bersyukur ya kita di Atomi ini punya produk yang luar biasa ya. Bisa buat keluarga kita maupun buat menolong orang lain. Oh iya dan dia bilang tempel koyok. Adik saya bilang gini. Ya cik koyokmu juga bagus katanya. Koyokmu bukan koyoknya Atomi. Dia bilang koyokmu bagus. Karena ditempel di dada. Ini nafas bisa lebih panjang. Dan dahaknya juga cepat encer. Sama ditempel di hidung. Saya bilang tempel ini hidungnya pakai koyok gitu. Ya ini koyokmu oke katanya gitu. Ya itu aja yang saya mau bagikan teman-teman. Thank you. Oke. Thank you. Bu Ria untuk tambahan sharingnya. Saya rasa cukup ya teman-teman semua. Sama pertemuan kita pada sore hari ini. Oh mau nanya maaf. Siapa ini? Oh Bestin. Bestin. Ci tadi itu kan kalau misalnya ada orang yang positif COVID itu kan hemohim 3x2 gitu ya? Maksudnya pagi. Bisa 3x2. Tapi kan orang COVID itu ada yang parah banget. Ada yang ringan. Saya menyarankan kemarin 3x2. Tapi adik saya bilang lebih nyaman dia minumnya 4 jam sekali. Setiap 4 jam dia minumnya sekali sekali sekali. Jadi seenggaknya sehari bisa minimal bisa 4 saset dia minum. Terus omega 3 itu 2 pagi 2 malam. Lalu spirulina tadi gimana Cik? Karena gini spirulina itu kan untuk tambahan nutrisi. Kalau orang COVID ini kan gak doyan makan. Ini gak enak. Sedangkan kan kita butuh protein untuk membangun sel sehat kita. Jadi spirulina ini bisa untuk menambah atau menggantikan makan yang kurang gitu. Jadi saya sarankan 3 kali. Pagi 1, siang 1, malam 1. Kalau orang COVID itu butuh protein tinggi ya. Merebus telur gitu boleh. Bagus ya. Dan hemohim ini dikonsumsi dengan produk berprotein tinggi itu bagus. Untuk membangun itu. Dengan telur bisa. Misalnya membuat kaldu ayam kampung. Seperti itu. Itu membantu. Sup-sup yang hangat-hangat gitu. Untuk pemulihan bagus. Perlu protein bakal kita sakit. Terus ditambah vitamin C juga ya, Cik? Ya, vitamin C 2. Ibu hamil juga gak apa-apa. Adik iparku kan lagi hamil 5 bulan. Minum hemohim juga. Saya suruh minum hemohim. Oh gitu. Minum hemohim 3 kali. Oke, Cik. Thank you, Cik. Ya, sama-sama. Ya, oke. Saya sukanya Bestina itu apa. Bestina itu sukanya nyatat. Ini pasti dia mencapai. Apa saja yang diceritakan. Dicatat kalau enggak. Lewat nanya. Lewat nanya. Kalau dari tadi itu yang dicatat cuma dipikiran. Cuma ini kan ada ininya ya. Maksudnya agak banyak nih gitu ya. Wah kayaknya kita harus ini. Siapa tahu kan suatu hari siapa tahu bisa bantu teman. Ya kan. Atau siapa tahu keluarga gitu. Tapi semoga dijauhkan lah ya dari kita. Amin gitu. Tapi setidaknya udah tahu dulu nih gambarannya. Terus nanti kan bisa belajar. Oh, baca ah tentang spirulina. Baca ah tentang omega 3 gitu. Ya, sip. Oke. Thank you, thank you. Sama-sama. Saya mau kasih pengumuman ya. Untuk Senin depan. Senin dan Selasa depan itu yang akan mengisi acara AZA. Itu dari grup kita. Dari Global Mercy. Jam 3 sore. Jadi nanti yang akan sharing mengenai bisnis. Mengenai bisnis itu nanti Ibu Ria akan sharing. Terus hari Selasanya itu nanti yang akan sharing mengenai produk. Christine ya. Christine Angela akan sharing mengenai produk. Gitu. Terus Selasa malam jam 8. Itu nanti Ibu Mevi. Mevi yang akan sharing Selasa malamnya. Ya, jadi itu acara minggu depan. Senin dan Selasa. Terus hari Jumat seperti biasa kita ada juga. Dan hari Sabtu. Ya, hari Senin. Senin saya mau sharing bagaimana mendapat stabil income. 24 sampai 40 juta per bulan di Atomi. Ya, Senin join ya. Ajak teman-teman manfaatkan peluang bisnisnya Atomi. Oke, saya rasa cukup. Sore hari ini kita akan tutup dengan buka speaker semua. Kita akan perkatakan ya. Atomi Indonesia ayo, ayo bisa. Siap semua ya. Atomi Indonesia ayo bisa. Thank you, thank you. Sampai ketemu. Selamat sore semuanya. Bye. God bless you. God bless you. Bye. Bye. Oke, aku tutup ya. Selamat menikmati.